Halo, nama gue Ardyn, salam kenal buat teman-teman motor plus. Jadi Vespa yang gue pake sekarang ini tipenya itu PTS100 tahun 1981. Vespa ini udah lama gue pake, kesayangan lah salah satu kesayangan. Cuman karena Vespa ini mesin standarnya itu 100cc, untuk ngebawa bobot seberat gue tuh memang agak butuh effort ya, alias lemot gitu. That's why itu ada alasan kenapa gue memutuskan untuk ganti konversi ke elektrik. Sebenernya bisa aja sih, ada opsi lain gitu. Pilihannya itu antara gue modifikasi mesin standarnya jadi mesin racing, yang berarti juga gue akan mengorbankan dari sisi suara gitu. Karena gak mungkin mesin racing itu punya suara yang adem gitu. Nah, di satu sisi gue belum pernah ngerasain motor tanpa suara gitu. Dan kebetulan gue orangnya early adapter, jadinya yaudah gue memutuskan buat konversi ke elektrik. Nah, yang dipasang di konversi elektrik di PTS100 gue ini, itu adalah menggunakan hub belakang. Ini ukurannya ini 3KW, kemudian kontrolernya itu menggunakan Yuyangking. Untuk baterainya sendiri itu 72-24Ah. Nah, so far sih gue udah pake 1 tahun, cukup puas gitu. Tapi balik lagi ya, karena tadi gue orangnya suka coba-coba, apalagi terkait teknologi gitu. Makin kesini itu kan makin banyak ya perkembangan dari elektrik gitu, terutama dari sisi controller lah. Muncul lah, controller merek A, merek B, merek C gitu ya. Ada fotol, ada nanjing gitu ya. Dan termasuk juga ada salah satu yang terbaru itu dari BRT. Disini produk lokal yang gusipnya itu punya kualiti yang bagus gitu. Nah, penasaran. Terus abis itu gue coba kontak BRT, janjian sama mereka. Ya, kemudian gue bawa lah motor ke sana. Nah, sampai di sana ada yang unik nih. Yang unik itu adalah ketika mereka nanya, ini motornya pake alarm ya? Oh iya. Kemudian mereka bilang, oh oke kita pelajari dulu ya. Karena kita ini pertama kalinya ngerjain motor yang pake alarm. Jadi mereka butuh waktu belajar perkabelannya lah ya istilahnya. Mereka bilang, ya paling lama sekitar besok lah, satu harian gitu ya. Selesai, oh yaudah. Kalau gue sih nggak ada masalah gitu. Terus kemudian gue makan dulu, makan siang dulu. Nggak lama di WhatsApp sama BRT, mereka bilang, kayaknya bisa jadi hari ini nih. Wah, jadi kan berarti expert banget ya. Mereka butuh waktu nggak lama gitu untuk mempelajari perkabelan sistem-sistem sebelumnya. Untuk diaplikasikan di controller Juken 10 itu gitu. Yaudah, alhasil udah selesai terpasang. Gue bener-bener puas. Dengan hasilnya, semakin maksimal, ada gaya berkendara tuh jadi bener-bener berasa kayaknya motor biasa aja gitu. Nah, yang gue ganti itu Juken 10 sama TPS-nya. Jadi ada sensor throttle-nya itu. Itu katanya yang bikin feel-nya itu berasa seperti bener-bener mengendari motor gitu. Perubahan atau penggantian controller pakai Juken itu di BRT itu all-in lah yang dilakukan sama BRT. Jadi gue pas kesana itu, mereka melakukan dino test dulu sebelum controller-nya itu di-upgrade menggunakan controller Juken. Kemudian setelah di-upgrade gitu ya, setelah di-replace pakai controller Juken, ternyata mereka melakukan dino test lagi gitu. Nah, ini agak emis ya. Jadi sebegitu seriusnya mereka melakukan perubahan, sorry, melakukan proses pada saat gue pengen upgrade controller menggunakan controller Juken. Nah, kemudian yang gue rasain sih ya, setelah memakai controller Juken itu, tenaganya tambah gitu ya. Tambah ngisi lah di semua bukaan throttle gitu ya. Dan ini juga dibuktikan melalui hasil dino-nya yang ternyata hasilnya itu ada peningkatan sebanyak 10nm lah. Dari sebelumnya 25nm, torsinya kemudian meningkat menjadi 35nm. Dan yang bikin amaze lagi itu adalah ketika torsinya naik, ternyata RPM-nya turun gitu. Jadi, ya secara tertulis harusnya makin lebih irit dan makin betenaga gitu. Nah, kemudian memang pengaruh dari throttle TPS itu juga yang bikin feel nyetirnya itu jadi bener-bener sama persis kayak motor gitu. Karena semua bukaan throttle-nya itu sudah diatur dengan sensornya itu. Dan jadinya apa yang gue rasain sebelumnya, nyentak-nyentak atau hilang tenaga pada saat turunan atau gue pas gas kemudian gas lagi itu udah gak ada lagi sejak gue pake Juken 10 ini. Jadinya sampai sekarang gue bener-bener merasa puas banget. Pokoknya thank you banget lah BRT. Bener-bener bisa sesuai dengan janji manis di awal tuh sama implementasi tuh berjalan lurus gitu. Itu, akhirnya next-nya lah apapun dari BRT, update-update terkait teknologi mungkin gue bisa dikabari lagi untuk lebih lanjutnya gitu. Supaya gue bisa juga coba-coba yang pertama lah buat nyoba-nyobain teknologi barunya BRT. Kurang lebih itu aja. Thank you banget buat Mas Indra untuk kesempatannya. Sub indo by broth3rmax